Alright ladies and gentlemen, let's get ready for battle. Ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Dalam saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan bertarung. Di sudut bidu, seorang fighter kelahiran Akehala, usia 21 tahun dengan tinggi banan 175 cm. Menguasai disiplin Taekwondo dengan rekan bertarung 1 kali menang, 1 kali kalah. Fight Out From Tornado MMA Sulut, inilah dia, Malphur The Marvelous Heno. Dan lawan yang bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Salatiga, usia 35 tahun dengan tinggi banan 164 cm. Menguasai disiplin Karate dengan rekor bertarung 1 kali menang, 1 kali kalah. Fight Out From Sasana Skruder, inilah dia, Alang Merbabu, Yusof Susilo. Juri kita hari ini bawa Max Metzino dan Bapak Linson Simanjuntak. Inspektor pertandingan Bapak Fransino Tirta. Juri David Strom, Mustadi Charles, Wasid Anthony. Fighters, let's get it on. Father, Father. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, dindungi diri kalian, bermain sportif. Touch glove, balik sudut. Juri satu, juri dua, juri tiga, lewat juri, tangan kembang. Dan inilah partai perbaikan peringkat dan tamboy. Silahkan, Jiki Jo dan Bimax. Terima kasih, Yofi. Ya, cinta suatu anu, lah pertandingan. Oh, Bung, langsung saja, Bung. Langsung saja. Langsung, bau dikelung ya, berasal di posisi atas. Malver Enoch dengan skill taekwondo tendangannya yang sangat baik. Kalau kita lihat di sini, Marvelous ini berada di umur emas, Bung. Ya. Golden is 21, pengalaman yang lumayan banyak, Bung, mengingat umurnya sudah 35 sekarang. Ya, Yusuf Susilo di usia yang penghujung ini, dia masih tetap bersemangat untuk... Karena justru di usia ini, biasanya dia sudah cukup matang. Jam terbang yang banyak, ya, Bung, ya. Ya, hanya saja menghadapi seorang Malver Enoch yang usianya pada saat lagi di Golden Age ini. Benar. Merupakan suatu tantangan yang berat. Tampaknya di sini posisi side mount-nya. Ya, mereka sama-sama memiliki satu menangan, satu kalahan, Bung. Oke. Oh, berhasil berdiri, Bung. Malver, tidak mau berada di posisi bawah, dia segera keluar dari posisi yang tidak menguntungkan. Benar, Bung. Seperti kita tahu bahwa Yusuf Susilo ini dulu pernah menang dari Reno, ya. Dari Reno dengan technical knock out. Jadi tentunya dengan ground and pound, betul. Jadi tentunya bahwa Yusuf Susilo ini memiliki pukulan yang sangat keras. Hanya dia dulu pernah... Wow, sangat cukup. Kendangan berputar, ya. Tornado, Bung. Tornado kick. Tidak. Saya jubilkan nombaknya. Ya. Memang skill dari Maupo Yenok ini, skill tendangannya sangat baik. Sangat baik, Bung. Dan basic taekwondo. Tendang ringan. Oh, terjadi... Dan cukup. Salang striking kanan ini. Ya. Ini keduanya adalah salang striking. Tapi kita tahu bahwa... Memang si Yusuf Susilo ini pernah terkena kuncian armor dari Badrul. Badrul, ya. Dari posisi ground. Tendangan-tendangan, Bung. Masih... Oh, jual beli tendangan, Bung. Kekuatan Yusuf Susilo ini memang pada saat dia berdiri. Benar. Dia mesti menyelesaikan yang berduanya. Masih keadaan posisi stand-up fighting di sini. Benar. Kekuatan Yusuf Susilo di sini lebih well-rounded. Memang kita lihat kukulannya, bantingannya. Kombinasi yang berhasil. Memang jam terbang diperlukan lagi buat suara Maupo Yenok. Masih di posisi... Oke, ground and pound. Ketuan keras tadi meneset, Bung. Bung, kiri-kanan, Bung. Ini... Wow, dua beli ini, Bung. Justru. Hampir saja dijatuhkan tadi, Yusuf. Maafel berusaha untuk membalas, ya, dengan membanting. Kembali, memposisi atas kembali. Buka riset. Uhuh, tendangan, Bung. Kemudian Yusuf. Salih menunggu. Iya, low kick. Low kick, belum berhasil. Maupo Yenok ini, dia... Dulu pernah berhadapan dengan M. Tiron. Dan berhasil menang dengan tap out. Di sini. Apakah dengan teknik ground and pound. Apakah sekarang dia akan mencoba lagi. Untuk lagi. Takedown, ground and pound. Yang tadi tampaknya belum berhasil. Dia hanya pernah kalah oleh Jordan Hilapok, ya. Dengan kalah waktu take out striking. Masih satu jet yang baik. Tried yang bagus dari Yusuf Susilo. Tetap mengenai Rahang. Terlihat tenang, ya, Yusuf Susilo di sini. Cukup tenang. Cukup tenang. Tapi tendangan-tendangan dari Yusuf Susilo. Oh. Tendangan juga, tendangannya. Luar biasa, Bung. Tendangannya. Oh, apa itu, Bung? Kenapa kita terjadi segera, ya? Iya, 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 Bung. Tangannya. Oke, tangan dari Yusuf Susilo ini terkena tendangan tadi. Kita lihat. Rusuknya, Bung. Tampaknya rusuk tadi masuk ke tendangan. Tangan rusuk tadi, ya? Iya, rusuk ke bagian. Kita akan lihat di tayangan lambatnya. Bung, biasa, Bung. Wow. Itu sangat tidak disangka, ya? Sangat tidak disangka sekali. Tendangan dari Malphir, Bung. Kita lihat di sini. Boom. Strike. Tampaknya Yusuf di sini segera melakukan. Melampaikan tangan. Tanda menyerah di sini, ya? Menyerah, Bung. Menyerah. Dia menyerah. Oh, rusuk, Bung. Satu, tendangan rusuk, ya? Tara rusuk dari kaki kiri, Maafir, ya? Minit elektrik, Bung. Luar biasa. Langsung. Uh, keras, Bung. Tendangan kiri-kanan tadi. Langsung saja. Membuat damage dan menyerah di sini. Dia tidak bisa bertambah di sini, ya? Benar. Langsung kerang. Pertanyaan di ronde ke-1, menit ke-4 detik ke-5, dengan kemenangan tap out. Menggunakan teknik striking. The winner dari sudut biru. Maafir! And on!